Intro Guna mengetahui perkembangan dan persoalan yang ada di desa, Bupati Purworejo Agus Bastian S.E.M.M. keliling desa untuk melakukan gendu-gendu roso bersama masyarakat yang dikemas dengan tajuk Bupati Sobotiso atau BSD. Di awal tahun 2023 ini, kegiatan Bupati Sobotiso bertempat di Kelurahan Sucenjuru Tengah, Desa Kalimiru, Desa Gerantung, Desa Dukuhrejo, dan Desa Bayan, Kesempatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Rabu 10 Januari 2023 lalu. Rencananya ia akan mengunjungi 494 desa maupun kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo. Saat berada di Desa Kalimiru, kehadiran Bupati Purworejo Agus Bastian S.E.M.M. disuguhi tarido lalak dari siswa-siswi SD Negeri Kalimiru. Intro Disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo laksana sakti bahwa permasalahan yang ada secara umum masih sama. Mulai dari infrastruktur, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, dana hibah, serta kelompok tani. Ya, sekira UMKM di Kalimiru ini harus terus dikembangkan, didorong dan kebetulan Pak Rura itu sangat care ya terhadap produk-produk UMKM yang perlu dikembangkan adalah pemasarannya. Pemasaran ini penting sekali karena membuat atau memproduksi barang tanpa dipasarkan akan menjadi sempurna. Jadi saya berharap pemasaran ini penting sebagus apapun produk kalau tidak dipasarkan itu juga artinya tidak ada gunanya. Jadi sekali lagi juga produk-produk, macam produknya juga harus terus dikembangkan dengan teknologi, kalau perlu dengan teknologi barang. Dan tadi saya lihat memang kecap-kecap di Purworejo itu sudah makin sedikit yang memproduksi dulu ada beberapa sariko itu dari Purworejo ya. Sariko dari Purworejo dan itu sangat dikenal ya. Coba ke Jogja makan soto ya, hampir di semua warung soto kecapnya sehariku. Jadi saya kira dengan adanya pembuatan pabrik kecap di wilayah desa Kalimiru ini, saya kira cukup baik dan mudah-mudahan berkembang dan membangkitkan ekonomi. Untuk pertanian terakhir Pak? Pertanian saya kira baik ya, apalagi Pak Nurah kan sangat aktif dalam membina para kelompok tangan. Saya kira ini juga penting artinya karena Purworejo adalah pelumbung pada Jawa Tengah dan itu harus kita pertahankan. Dan salah satu penyangganya adalah desa Kalimiru. Sementara itu dikatakan oleh kepala desa Kalimiru Agung Yuli Priatmoko bahwa desa Kalimiru memiliki rencana sawah dan pertanian menjadi mesin pencetak uang. Kegiatan diselaraskan dengan program Bupati. Harapan kami dengan adanya Bupati Sobosiso ini nanti akan bisa meningkatkan satu tadi produk UMKM kita, khususnya warga desa Kalimiru supaya bisa lebih luas pangsa pasari sehingga itu bisa meningkatkan keserahan masyarakat. Dan mungkin yang disampaikan Pak Bupati Pak untuk Kalimiru sendiri Pak? Serta juga harapannya Pak Bupati punya harapan Kalimiru menjadi salah satu desa sebagai pendukung ataupun penyanggan dari ketahanan pangan. Sesuai dengan program kami bahwa Kalimiru adalah lahan kita melestarikan lahan untuk pertanian. Dari Bayan Maestia Andi Sanjaya, Begeleng Channel melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!